Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, selama ini kita selalu beranggapan bahwa hanya manusialah yang bisa berbicara dan berkomunikasi Namun siapa bilang, hewan juga tak bisa mengungkapkan perasaannya Di masa nabi, ternyata ada beberapa hewan yang protes kepada manusia Bahkan yang paling mencengangkan nih adalah kehadiran hewan dabba yang akan memberikan bocoran mengenai hari kiamat Hewan seperti apakah itu? Benarkah hewan melata ini juga bisa berbicara? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagi sebagian orang, hewan yang satu ini hanyalah hewan ternak biasa Namun siapa sangka jika sapi ini pernah menegur tuannya Pada suatu subuh, Rasul pernah menceritakan ada seekor sapi bisa berbicara kepada pemiliknya Setelah mendapatkan perlakuan tak patut dari si empunya Waduh, apa yang terjadi nih? Diriwayatkan, Abu Hurairah radiyallahu'an, Rasul menuturkan demikian Suatu saat, seorang laki-laki menuntun seekor sapi Tiba-tiba, dia menaikinya dan memukulnya Sapi itu berkata Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah Para sahabat takjub Subhanallah, seekor sapi berbicara Ketika semua sahabat kagum terkait cerita ada sapi dan serigala bisa berbicara Rasulullah melanjutkan cerita dengan detail Awalnya, sapi itu berjalan biasa saja Namun ketika sang pemilik memukuli Sapi itu berjalan sangat lambat Dan langsung menoleh kepada pemilik yang sedang berada di atas punggungnya dan berkata Kami tidak diciptakan untuk ini, tapi kami diciptakan untuk membajak sawah Kata sapi itu, kasian banget ya Rasul menjelaskan apa yang disampaikan sapi itu Seolah-olah berkata kepada pemiliknya bahwa penunggangnya telah berbuat zolim Bukan hanya dengan mengendarainya, tapi juga menyiksanya Kamu telah menggunakanku untuk sesuatu di mana Allah menciptakanku bukan untuk hal ini Protes sapi tersebut Rasul menjelaskan terkait kata zolim yang disampaikan seekor sapi Bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya Setelah menceritakan kisah sapi yang berbicara Rasulullah kembali menceritakan kisah serigala yang juga bisa bicara Ketika itu, seekor serigala menyerang domba milik seorang penggembala Mengetahui dombanya diserang, penggembala yang kuat dan pemberani itu langsung mengejarnya Kelelahan, serigala itu berhenti tepat di depan penggembala dan berkata Kamu menyelamatkan domba ini dariku Lalu siapa yang akan menyelamatkannya pada hari datangnya binatang buas? Dan tak ada penggembala sepertimu Rasulullah menjelaskan Apa yang disampaikan serigala itu mengicaratkan hari datangnya binatang buas di masa yang akan datang Pada hari itu, ternak-ternak dibiarkan bebas Binatang-binatang buas menyerang dan merusaknya karena tak ada yang menjaga Kondisi semacam ini, kelak juga akan terjadi pada umat manusia ketika kiamat datang Pernahkah Anda bayangkan sebelumnya? Dalam Dalai An-Nubuah, Abu Nu'ai meriwayatkan Peristiwa tersebut terjadi pada sahabat yang bernama Uhbay bin Aus Seekor serigala menyerang dombanya Serigala itu menerkam seekor domba Uhban berteriak, lalu serigala itu duduk di atas ekornya Serigala itu berbicara Siapa yang akan menjaganya di hari ketika kamu sedang sibuk darinya? Kamu telah menghalangiku mendapatkan rezeki dari Allah Uhban sepertinya kaget Bagaimana mungkin seekor serigala bisa berbicara layaknya manusia kepadanya Lalu serigala itu melanjutkan pembicaraannya kepada Uhban yang terlihat masih kebingungan Lalu Uhban datang kepada Rasulullah untuk menceritakan pengalamannya Barulah setelah dijelaskan tentang kekuasaan Allah Uhban merasa plong dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam Allahu Akbar Kalau hewan yang satu ini Biasanya sering mendapat perlakuan tak adil oleh orang-orang di sekitarnya Tapi ternyata anjing juga memiliki cerita spesial dari Rasulullah Kisah ini pernah diroyatkan oleh Anas bin Malik Pada mulanya Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat beliau Sejurus kemudian datanglah seorang sahabat beliau dengan betis yang berlumuran darah Nabi SAW pun menanyakan penyebab lukanya itu Wahai Rasulullah Aku tadi berpapasan dengan sekor anjing milik fulan yang munapik di jalan Anjing itu lantas menggigit betisku Ujar dia Rasulullah SAW pun mempersilahkan sahabat tersebut untuk duduk di samping beliau Tak lama kemudian Datang pula sahabat yang lain Kakinya juga tampak bercucuran darah Setelah mendengarkan penuturan kedua orang tersebut Beliau memutuskan untuk menghabisi nyawa anjing tersebut Sampailah Rasulullah SAW dan para sahabatnya di tempat anjing itu berada Saat seseorang dari mereka hendak menghunuskan pedang Tiba-tiba hewan tersebut mendekati Nabi SAW Anjing ini berkata dengan fasi selayaknya manusia Janganlah kalian membunuhku Sebab aku adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Ucap anjing tersebut Mengapa engkau menggigit kedua orang ini? Tanya Rasulullah SAW lagi Wahai Rasulullah Aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang mencela abu bakar dan umar Jawab anjing itu Mendengar kesaksian anjing tersebut Kedua sahabat yang kakinya luka-luka kemudian mengakui kesalahannya Selanjutnya Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengar percakapan sang semut Karena sang semut pada awalnya memang belum menyadari jika Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan Nabi Sulaiman pun kemudian meminta pasukannya berhenti sejenak Pasukan yang bingung saat diminta berhenti pun Mendapatkan penjelasan jika ada sekelompok semut yang takut diinjak tersebut Sehingga seluruh pasukan menunggu hingga semut-semut itu masuk ke dalam lubang Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu Dan dia berdoa Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku Dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau redoi Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam kelongan hamba-hambamu yang soleh Al-Quran Surah An-Namal Ayat 19 Apa yang bisa dipetik dari obrolan tersebut? Ini semua pertanda jika semut dapat berbicara dan memiliki pemimpin Hal ini pun kemudian dibuktikan secara ilmiah Dimana hasilnya para peneliti menyebut jika semut rutin berbicara satu dengan yang lainnya Masya Allah Selanjutnya, Dabbah Pernahkah Anda mendengar hewan ini sebelumnya? Hewan ini memang asing di telinga Namun perannya sungguh akan membuat Anda tercengat Kiamat merupakan kepastian yang akan dialami oleh alam semesta Begitu banyak nabi dan rosul diutus untuk menyampaikan tentang kabar tersebut Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi Namun Allah SWT sudah menjelaskan tentang tanda-tandanya Pertanda yang paling terkenal adalah ketika Sang Surya terbit dari barat Ternyata tak hanya itu Saat menjelang kiamat akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara Binatang ini memberi tanda pada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang beriman dan tidak Binatang ini bernama Dabbah dan berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat Bahkan Allah SWT dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini Hal ini tertera dalam Al-Quran Apabila perkataan telah jatuh atas mereka Kami keluarkan seekor Dabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami Al-Quran Surah 6 ayat 82 Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Segeralah beramal baik sebelum terjadi enam tanda kiamat Yaitu matahari terbit dari arah ia terbenam Dajjal, asap tebal, satwa melata bicara, petakah atau kematian spesifik perorangan, dan petakah umum Hadis riwayat Ahmad Berdasarkan hadisi yang diriwayatkan dalam Majma'u Zawait Dari Huzaifa bin Asid Nantinya setelah keluar Dabbah akan berbicara kepada manusia Dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tak yakin kepada ayat-ayat Allah Yang membicarakan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya Sedangkan yang tidak tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya Nantinya Dabbah akan keluar dari Mekah dari masjid yang paling mulia Sahabat beriman Siapkah Anda dengan kehadiran Dabbah? Wallah wa'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh